Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar semuanya Alhamdulillah Baik pak Bagaimana merancang Rangkaian N Pneumatik Untuk yang pertama Kendali silinder tunggal Untuk mengundalikan silinder tunggal Yang kedua untuk mengundalikan silinder Ganda Nah kalau dilihat di gambar ini Apa nih maksudnya Berapa silinder yang digunakan Satu Satu ya Ini cuma hanya maju Mundur ya Maju mundur Pokoknya Mencariin Pakai rangkaian N Nah kira-kira Kalau di rangkaian N itu Apa dia pakai apa Komponennya Untuk silinder tunggal Atau Tiga perdua pak Satu Tiga perdua Oke Yang tiga perduanya Aktifasinya pakai apa Eh Kompresor Eh Aktifasikan ada Ada tiga kemarin ya Yang dikasih tahu Aktifasinya manual Ya Setu pakai yang Listrik Pakai yang Eh secara mekanik Manual Secara mekanik Ya Listrik ada yang klimatik Yang pakai Apa Manual Pak Oke Ada berapa Yang diperlukan ada berapa Satu tiga perduanya Satu Yang langsung ya pak Satu Nah sekarang Kalau N Ya rangkaian N N itu inputnya ada berapa Minimal 2 pak Nah Minimal ada Ada 2 ya Berarti ada Kita pakai 2 Atau Ya tiga perdua Nyalanya ya Oke Bisa ngendalian sender Tunggal Oke Sini kita lanjut Nah Jadi di Ada Rancang nanti ya Kita cukup nanti Juga ada rancang Buat di Ragnan Di Minimal Tepit ini Ada Buat Dengan sender Tunggal nih ya Ini bisa ada 4 nih Ada 4 Yang ada bisa Lakukan Nanti anda bisa coba ya Yang pertama Ada 32W Push button Puff string Ada 2 buah nih Jadi Kartuk 32 ya Yang Tegas Aktifasinya Secara Mechanical Push button Push Tekan Yang kedua Ada 32W Push button Puff string Kedua buah Dan tambahan lagi Ada logic N-Falve Jadi N-Falve Itu ada juga Yang dipenematik langsung Ini satu buah Nah Ini kita pakai Kartuk 32 Untuk menjalin Sudah tunggal Nah Kalau kita pakai Kartuk 32 juga Bisa Tambahan lagi Ini tadi yang langsung Ini Kalau tidak langsung Ini tidak langsung Ini Kartuk 32 Push button Flapspring Dan tambah lagi 32 Single Acting Penematik Flapspring Ketika diaktifkan Dua Sinyal Dari Kartuk 32 Ini Yang aktifkan Nanti Kartuk 32 Lagi Tapi yang Aktifasinya Pakai Angin Penematik Oke Setelah itu Baru Buat Menjalikan Sendir Sunggal Oke Yang Satunya Lagi Ada 3 Perdua W Pesuatan Flapspring 3 Perdua W Single Acting Penematik Flaps Dan Logic Enflaps Satu Jadi ada Empat Ada Empat Yang Anda Coba Khusus Jirahkan N Saja Lalu Buat Menjalikan Selina Tunggal Itu Nanti Tugas Saya Masing Masing Ada Ngerancang Dulu Ngerancang Pakai Sim Kemudian Anda Praktikan Ya Hasilnya Anda Di Yoka Gitu Ya Oke Sekarang Kita lanjut Lagi Nah Ini Siliner Tunggal Ini Kenapa Siliner Tunggal Boleh Dari Gambar Ini Ada Berapa Lubang Satu Satu Ya Ini Satu Ada Satu Lubang Saja Jadi Kalau Ada Angin Dia Manju Kalau Ada Angin Dia Akan Balik Tadi Di GAS Yang Kita Lampu Bagi Disini Nah Ini Dia Alat Alat Yang Ada Pertekan Tadi Sudah Desain Tadi Tadi Di Pucing Nanti Ada Pertekan Ini Kompresor Ya Ada Kompresor Ini Dikasih Selang Masuk Selang Masuk Ini Kan Ada Bukannya Selang Masuk Kemudian Karena Dia Banyak Nanti Banyak Cabang Ada Perlu Konektor Nanti Konektor Selang Ini Jangan Lupa Nanti Kalau Masangnya Supaya Nggak Salah Ini Selang Ini Ditekan Dulu Yang Biru Ditekan Ditekan Kalau Masuk Masuk Saja Tapi Kalau Dicabut Jangan Langsung Dicabut Nanti Bisa Rusak Itu Asli Teken Yang Birunya Baru Ditarik Itu Awal Kalau Enggak Pada Resak Semua Nanti Komponen Pnometik Jadi Kalau Buat Cabut Khusus Dicabut Itu Jangan Langsung Dicabut Dipaksa Tapi Ditekan Dulu Yang Birunya Baru Dicabut Selang Oke Nah Itu Buat Masang Jadi Dari Kompresor Nanti Diubungan Dulu Nih Ke Asu Masuk Satu Nanti Keluarannya Ini Selang Masuk Konektor Masuk Selang Selang Lagi Baru Komponen Komponen Yang Lain Oke Ini Ini Bisa Diatur Nanti Berapa Bar Yang Masuk Ya Masuk Malik 6 Bar Yang Diatur Saja Nanti Bisa Kelihatan Kalau Dia Kompresor Nya Dia Keluarin Angin Nya Tekanannya 8 Bar Sampai 6 Bar Nanti Ya Ditarik Diputar Gitu Ya Ya Kemudian Diputin Lagi Kalau Sudah Nambar Diputin Lagi Oke Nah Komponennya Apalagi Nah Ini Dia Buat Di Silinder Tunggal Ya Ini Silinder Tunggal Nya Tunggal Tunggal Pake Rangkaian N Ya Rangkaian N Itu Tadi Butuh Katuk 3x2 Puff Spring Inggris 3x2 W Push Button Club Spring Jadi Aptikasinya Pake Tombon Ditekan Button Ini Ada Pegas Ini Komponennya Nah Disini Ada Tiga Lubang Karena Katuk 3x2 Tiga Lubang Dan Dua Posisi Nah Disini Yang Nomor Satu Pasti Nomor Satu Yang Satunya Nomor Nomor Dua Oke Nah Ini Nomor Tiga Kalau Dilihat Dari Gambar Ini Ada Tugas Ini Ditekan Ini Satu Ini Selalu Lubang Satu Dimasukin Angin Nah Ini Posisi Angin Ini Tutup Jadi Tidak Bisa Alir Ke Lubang Dua Kalau Ditekan Ditekan Ini Ditekan Ini Berubah Posisi Sehingga Akan Mengalir Dari Satu Ini Posisinya Berubah Kotak Pindah Kesamping Berarti Ini Satu Kedua Itu Ya Nanti Angin Ini Akan Keluar Satu Kedua Anda Tes Masukin Saja Angin Dari Dari Kompresor Masuk 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 Kelubang Satu Ada Tes Keluar Dulu Enggak Angin Ya Awalnya Dirasakan Saja Anda Rasakan Angin Keluar Sini Lubang Dua Kalau Enggak Kemudian Anda Tekan Ciklek Rasakan Lagi Keluar Dapat Tidak Angin Harus Keluar Gitu Ya Kalau Keluar Kalau Dilepas Dia Mati Nutup Lagi Itu Buat Memprotekkan Di Dengan Protect Direalisasikannya Harus Tahu Sama Itu Dia Darah Jadi Pakai Dua Katuk Tiga Perdua Tadi Langsung Buat Mendalikan Ini Tunggal 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 Tadi Yang pertama Yang kedua Apa yang tadi Yang kedua Yang kedua Sama Masih pakai Kata Tiga Perdua Nah Pakai Kata Tiga Perdua Pab Scream Tapi Ditambahin Enval Ini Masing-masing Dua Langsung Masukkan Ke Enval Ini Bentuknya Seperti Ini Komponen Alatnya Nanti Masukkan Saja Jadi Ini Ada Simbolnya Ada Satu Dua Satu Empat Berarti Ini N Ini Yang Dari Katuk Tiga Perdua Masukkan Satu Dua Satunya Lagi Masukkan Satu Empat Nanti Anda Keluarkan Keduanya Kalau Anda Rasakan Angkinnya Dikluar Kedua Kalau N Dua Masuk Dia Akan Keluar Angkinnya Tapi Kalau Hanya Salah Satu Dia Tidak Keluar Oke Tinggal Masukkan Saja Ini Masukkan Input Ini Output Ya Nah Ini Menggunakan Enval Di Pnematik Ya Nah Itu Yang Kedua Ya Buat Langkah N Buat Delikas Untuk Selanjutnya Nah Ini Rangkaiannya Ini Moda Rangkaiannya Tadi Saya Mau Tadi Sebenarnya Mau Anda Langsung Rancang Di Fujim Ya Oh Pakai Ini Seperti apa Nanti Anda Coba Sambil Hidupin Fujim Nah Ini Tadi Dua Buah Katuk Tiga Berdua Dimasuk Bungin Ya Nah DN Ini DN Kan Ya Sama Bot Menikas Tunggal Satunya Lagi Ya Dua Katuk Tiga Berdua Ini Pakai Envalve Ya Envalve Ini Sebuah Sini Kemudian Eh Ini Bot Menikas Tunggal Oke Disini Ada yang Mertanyakan Pak Mohon Nanya Pak Ya Silahkan Fungsi Silinder Spring Itu Buat Apa Pak Ini Spring Ini Ya Ini Kan Silinder Tunggal Tunggal Itu Ketika Dia Aktif Ini Masuk Ini On Amang On Keduanya Masuk Kalau Rakyat N Ya Biar Masuk Ini Akan Mendorong Anginnya Akan Mendorong Slindernya Berat Maju Kalau Dia Off Bagaimana Anginnya Bisa Balik Lagi Gitu Mendorong Keluar Kan Tidak Ada Lubang Lagi Oke Karena Dia Disini Ada Spring Dia Akan Mendorong Lagi Ketika Anginnya Tidak Masuk Supaya Kesini Off Ada Anginnya Masuk Lagi Maka Otomatis Anginnya Di Dalam Sindir Maju Sini Dia Akan Mendorong Balik Pake Begas Balik Dia Akan Keluar Lagi Akhirnya Akan Keluar Lagi Lagi Dabang 2 Ke 3 Oke Itu ya Ini Coba Kita Buktikan Kita Buktikan Kita Sama-sama Buka Di Food Sim Ya Buka Food Sim Sama-sama Ya Saya Share dulu Sudah di Install Belum Food Sim Sudah Sudah Pak Oke Nah Ini Saya Coba Ya Ini Test Ini Food Sim Tinggal Ditarik Aja Di Kompresor Masuk Masuk Ke Service Unit Ini Asunya Pakai Aja Nah Gitu Ya Nah Kemudian Ini Dibuka Ditarik Itu ya Dan Kita Pakai Kartu 3 Per 2 Kartu 3 Per 2 Ini Tadi Di Ini Karena Ada 2 Ikutan Pakai 2 Ini Panwali Aktifnya Pakai Pakai Tombol Dia Spring Oke Oke Kalau Ada 2 Ini Lobang 3 Kita Masuk Kedua Terminator Ya Oke Karena Dia Lobang Tadi Ya Karena Dia Ada Ada 2 Ada Dikatuk 3 Per 2 Kita Copy Saja Sampai C Sampai V Gampang Cepat Ya Nah Istrinya Nah Ini Lobang Satu Selalu Masuk Menjali Angin Dari Kompresor Nah Masuk Ya Nah Keluarannya Ini Masuk Di Lobang Satu Lagi Supaya Bagus Kita Geser Saja Lurus Ya Nah Buat Mengalikan Apa Tadi Buat Mengalikan Slinger Tunggal Slinger Tunggal Itu Single Acting Namanya Ya Nah Ini Single Acting Ya Nah Ini 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 Ya Ini Gali Masuk Saja Splek Nah Ini Tadi Yang Langsung Nih Langsung Nih Langsung Disini Masuk Langsung Tunggal Nah Kalau Misalnya Tadi Mau Pakai Yang Satu Lagikan Pakai N N N N N N N N Nah Ini Kita Bisa Copy Ini Kita Copy Satu 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 Ya Ada Dua Ada Dua Ada Dua Satu Lagi Copy Lagi Gitu Ya Habis itu Pakai Yang Kita Cari Yang Simbolnya Tadi N Puff N Puff Itu Tadi Simbolnya Yang Nah Ini Suppressor Nah Ini Simbolnya N Puff Nanti Kita Buktikan Sama-sama Oke Ini Tinggal Ini Di Copy Aja C Ctrl V Jadi Gampang Cepat Desainnya Cepat Ya Ini Langsung Masukin 51 Tarik Lepas Masuk Tarik Disini Deste Ini Lepas Tinggal Kita Masukin Saja Tadi 12 14 Masukin Tinggal Masukin Disini Oke Selesai Kita Tes Tadi Namanya Rakyat N Ini Kalau Teks Ini Kita Pake Disini Bisa Ya Tulis Saja Disini Supaya Apa Salah Nah Gitu Ya Jalanin Simulasinya Ini Start Ini Oke Nah Lepas Ditekan Sekali 1 1 Ya Ini Masih 0 Nggak Nyalah Lepas Kalau Disini 0 1 Ditekan Sini Nyalah 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 Kalau Dua-duanya Masuk Bagaimana Bagaimana Cara simulasinya Anda Tekan CTRL Baru Ditahan Tahan Baru Ditekan Disini Nah 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 Satu Ya Satu Lagi Baru Ditekan Sini Siplek Nah Dia Baru Anginnya Akan Keluar Nih Satu Satu Kedua Satu Kedua Sehingga Menyebabkan Silinder Tenggalnya Gerap Maju Ketika Dia Sinyal Salah Satu Off Dia Akan Balik Mundur Ya Nah Nah Oke Ketika Anginnya Tadi Disilinder Ini Dia Akan Dore Mundur Ya Anginnya Akan Luar Dari Lubang 2 Lubang 3 Luar Dia Oke Itu Buat Yang N Sedini Dan N N N N Bisa Pakai Tadi Pakai N Faf Logik N Faf Ditekan Satu Mau Satu Mau Ya Kalau Satu Satu Dia Masuk Ya Satu CTRL Tekan Ditekan Baru Dima Saya Diklik Ditekan Ini Masuk Satu Ini Masuk Satu Lagi Nah Baru Dia Maju Dilepas Nah Salah Satu Dia Off Dia Akan Mundur Ini Anda Buktikan Juga Di Protect Sehingga Lebih Paham Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Nah Ini Tadi Cara Buktinya Tadi Dari Anda Bisa Ngerancang Ngerancang Sendiri Langsung Bikin Langsung Ayo Di Program Futsim Gerancang Dites Sudah Simulasikan Ada Tiga Praktik Sesuai Sama Situ Yang Lubang Lubang Masuk Tadi Tidak Tes Oke Nah Yang Kedua Sekarang Buat 12 Sekarang Yang Yang Oh Tadi Tunggal Ini Input Nya AB Tadi Satu Satu Output Nya Logik Satu Lanjutnya Kita Di Nah Ini Yang Kalau Misalnya Kita Pakai Tidak Langsung Nih Rangka N N Tidak Langsung Dia Ngendali Katuknya Pakai Tiga Perdua Yang Aktivasinya Manual Dan Yang Satu Lagi Aktivasinya Pakai Nematik Angin Ini Lihat Di Simpul Ini Lobang Ada Angin Ya Lobang Katuknya Ada Lobang Ini Masuk Gitu Ya Kalau Ini Kan Aktivasinya Di Tombol Tetepan Tapi Kalau Ini Satunya Lagi Ini Angin Masuk Gitu Ya Nanti Dibuktikan Dulu Awalnya Itu Lobang Satu Angin Apakah Keluar Kalau Keluar Ditekan Apakah Keluar Tidak Gitu Ya Sama Yang Ini Juga Masuk Lombang Satu Dimasuk Ini Ciklek Ecopressor Masuk Nah Ini Apakah Keluar Angin Di Lombang 2 Kalau Belum Masuk Angin Disini Tambahan Lagi Pake Konektor Masuk Disini Ciklek Harusnya Dia Keluar Disini Karena Udah Pindah Posisi Harusnya Keluar Masuk Angin Ini Pindah Posisi Ciklek Posisinya Sehingga Angin Keluar Dari Satu Kedua Jadi Otomatis Tadi Keluar Pake 2 Satu Satu Keluar Tadi Menjalikan Masuk Lider Tugalnya Gitu Oke Yang Ketiga Tadi Ada Empat Satu Lagi Nah Ini Satu Lagi Sama Dengan Yang Sama Ininya Pakainya 32 Persebutan Farpspring Ditambah Tadi 32 W Single Acting Ya Ini Single Acting Kenapa Single Acting Halo Halo Kedengeran Pak Kedengeran Pak Kenapa Single Acting 32 W Single Acting Kalau Penempat Karena Itu Menggunakan Ini Pak Pakai Angin Pak Ya Penempat Single Acting Kenapa Single Ada Satu Ya Kalau Double Ada Dua Geri Kanan Gitu Ya Makanya Single Acting 32 W 32 Single Acting Satu Dia Aktifasinya Pakai Angin Disini Tadi Ini Tambahan Lagi Sama Enfah Tadi Ditambah Ini Dipakai Lagi Tadi Jadi Ini Coba Masukin Lagi Buat Tempat Bagaimana Desainnya Rancangnya Itu Tadi Harus Rancang Lagi Ini Harusnya Anda Buat Tapi Anda Buat Juga Harus Itu Tugas Itu Tugas Itu Merancang Semuanya Semuanya Kemudian Anda Terancang Pukah Futsim Ada Perpekannya Nah Disini Ini Buat Apa Ini Halo Ini Sinjad Apa Yang Dikendalikan Tunggal Pak Iya Ini Sinjad Apa Yang Dikendalikan Ditangkan Ini Sinjad Tunggal Ya Tunggal Ya Ini Satu Ini Ada Satu Sini Nah Ini Lebang Oke Nah Ini Tadi Ya Tunggal Ininya Pakai 2 Katup 3 Perdua Tadi Ya Yang Pakai Pubs Spring Tugas Nya Kemudian Ini Pakai Katup 3 Perdua Acting Yang Pup Ya Pake Angin Aktifasinya Ya Ini Pakai Pegas Ini Hanya Satu Aktifasinya Pake Angin Kemudian Yang Selanjutnya Yang Satu Nomor Empat Ini Ini Dua Ini Ditambahkan Enval Kemudian Masuk Ke 32 Ini Baru Ke Nah Intinya Bagaimana Ini Kita Buktikan Sini Ya Coba Sekarang Bukti Pakai Yang Tadi Ya Lagi Di Filsin Ya Eh Bisa Filing Lagi Buat Buatnya Ya Bisa Lagi Ya Jadi Semakin Banyak Anda Berlatih Bukti 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 Rancangan Ternyata Sama Loh Sama Praktik Nanti Gitu Gitu Sebelah Kepala Nanti Jadi Kalau Misalnya Ini Tadi Ulang Lagi Jadi Ulang Lagi Gitu Ya Rancang Lagi Masuk 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 Tiga Perjuannya Tarik Ya Tarik Gitu Ya Tiga Pake Apa Tiga Rancangan N Ya Nah Sini Kita Geser Kebawah Misalnya Nah Kita Geser Kebawah Lagi Tarik Gitu Ya Kalau Blok Nah Kita Lagi Tadi Pasang Pake Tata Tiga Perdua Tata Rancangan Tiga Perdua Tapi Pake Yang Aktifasinya Ini Pneumatik Ya Ini Sembol Dikit Dikit Masuk Pegas Ya Sembol Acting Pneumat Pau Tiga Kedua W Ya Nah Tiga Masuk Jadi Dari Condesor Masuk Lubang Satu Lubang Keduanya Masuk Lubang Satu Itu Ya Masuk Ke Angin Ya Buat Menjelikan Selinit Tunggah Ya 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 Masuk Oke Jadi Selang Itu Akan Banyak Nantinya Ya Selang Selang Itu Ya Ini Lubang Satu Selalu Masuk In Angin Supaya Tergabung Sini Tergabung Sini Ini Kasih Konek Selang Ya Ini Yang Pertama Kalau Misalnya Yang Kedua Nah Kita Tadi Kita Kopi Kopi Satu Ada Dua Ada Ada Dua Kita Masuk In Ke Sini Yang Masuk In Eh Anginnya Di Atas Masuk In Ke Pinnya Dulu Apa En Vav Dulu Ya Nah Ini En Vav Masuk In Tadi Ya Kita Punyakan Lagi Punyakan Kita Itu Ya Ini Kalau Dikularenya Kalau Masuk 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 Nah Gitu Kita Kopi Saja Lagi Masuk Ya Nah Satunya Masuk Ya Kalau Masuk Dulu Ya Masuk 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 Ngesain Ini Lumpang Satu Kalau Anda Langsung Masuk Masuk Sini Dia Beteramp Dia Ya Nah Ini Disini Ada Ke Halangan Nama Sini Ada Geser Saja Geser Sampai Lepas Dulu Sehingga Tidak Beradu Ya Nah Gitu Bisa Dikeser Lagi Misalnya Jadi Misalnya Seperti Itu Ya Kalau Kita Tes Kita Jalan Kan Ya Satu Tadi Ya Satu Masuk Satu Masuk Ini Salah Tidak Tukan TRL TRL Nah Dia Ngedorong Aktivasinya Kalau Dilepas Salah Satu Nah Salah Satu Dia Off Ketika Disini Off Ini Ini Akan Tugas Ngan Dorong Balik Balik Sehingga Balik Posisi Sehingga Anginnya Tadi Ketutup Nah Kedua Ini Ada Angin Lagi Di Sini Akan Gerak Mudur Karena Anginnya Disini Akan Keternya Kegasnya Kedua Ketiga Gitu Ya Sama Prinsipnya Kalau Yang Kegas Seperti Itu Nah Kalau Ini Juga Satu Masuk Satu Masuk Seduanya Masuk Ya Sinyalnya Nah Ini Sinyalnya Sama Gitu Sinyalnya Sama Tapi Pake Enval Eh Iya Enval Lepas Salah Satu Dia Sinyalnya Sama Ini Buat Disini Oke Nah Itu Jadi Itu Buat Apa Simulasinya Ya Rancangnya Tadi Ya Ini Rancangnya Seti Tadi Ini Anda Rancang Anda Simulasikan Dulu Ya Nanti Bagaimana Pertengkan Sini Ada Yang Tanyakan Dulu Ada Belum 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 Baru Empat Ya Baru Tunggal Nih Di Rancang NN Ya Baru Empat Ya Kita Lanjut Lagi Banyak Ternyata Ternyata Apa Ya Jadi Latihan Ini Sekalian Ini Kendali Langsung Tidak Langsung Tapi Presiden Seti Ini Kita Menggunakan Semua Komponen Yang Ada Kita Coba Ternyata